Hai Sobat Metcom, ketemu lagi sama Olga Agata Kali ini aku pengen ngecek dulu nih siapa yang udah nonton ngobras yang ada di Metcom Nah kalo udah, sekarang udah barengan sama Olga Agata disini ada hostnya nih Kakak Lydia, halo Hai Olga, apa kabar Olga? Kakak gimana kak kabarnya? Alhamdulillah baik, ih gue merasa kayak di tiktok loh ini tuh kan ya, kayak green screen gimana gitu Ini diliat-liat kaosnya baru nih, baru kemarin memilih beli nggak ya, eh di beli ya Iya, jadi itu tadi polling dulu netizen yang Budiman Terus abis gitu beli apa nggak, karena kan pada dasarnya kan aku senangnya kucing kan, judul aja Widya Cat Lady Tapi kok lucu si Bang Zbani ini, coba kita liatkan dulu, Bang Zbani Terus ya udah, ya udah, tapi akhirnya beli, karena kata netizen beli, beli, beli gitu Impulsif aja sih sebenernya pembenaran Aku tuh selama ini liat Kak Widya selain dari TV, biasanya dari instastory-nya Kak Auxi juga tuh, itu temen nok tuh di ini ya Kak, acara sport ya Auxi Paramita, Auxi Paramita Iya Si Auxi, kita panggilnya Mita, Auxi Mita Oh iya, aku panggilnya Kak Auxi lagi, beda panggilan ya Iya, Mauxi Biasanya Terus kalo Maman tuh sukanya nonton dari TV, mungkin kalo generasi Kakakku malah taunya, eh itu Widya yang kering-kering olala ya Iya, kalo Kakaknya pasti seangkatan dia sama aku Berarti kan udah lama banget ya Kak di entertain gitu, tapi semuanya udah pernah dicobain sinetron, udah pernah Hoss udah sering, awalnya banget masih inget gak sih Kak mulainya gimana? As a presenter? Iya Kalo, kalo, kalo as a presenter itu, waduh Waduh, udah lama banget Udah lama banget, cuman mungkin kalo memulai di Metro TV aja kali ya, biar gak keliatan tua-tua banget gitu ya Kalo memulai di Metro tuh tahun 2010 2010 masuk Metro, terus berawal dari obsesi melihat Vivi Alidayah ya Melihat Kaniasuti Sawinata, melihat Zelda Savitri gitu Kayaknya kok semuanya perempuan-perempuan tangguh gitu kayaknya Terus ya udah obses deh ngeliat mereka Abis obses, coba masuk Eh, ngeliat ini, ngeliat tweetnya omboy di Twitter Lagi butuh supportcaster tapi perempuan kan Terus ya udah, akhirnya ketemuan sama HRD sini Eh, jodoh sampe sekarang 10 tahun coy, gila Cinta banget ya gue sama Metro Nah selama 10 tahun ini kan udah berbagai kerjaan dicobain kan Kak? Suka dukannya gimana sih selama 10 tahun kerja jadi presenter? Eh, jadi kalo masuk Metro karena news station ya Jadi sebutannya not only presenter tapi juga news anchor and journalist gitu Jadi udah include Banyak sukanya ya, kayaknya dukanya tuh Ya oke lah gitu lah, dukanya tuh kayak biasa aja gak yang gimana-gimana Konflik normal sama temen-temen Tapi yang paling mahal kan kalo di media group news itu kan kekeluarga aneh ya Jadi kayak ya udah betah makanya udah 10 tahun nih gak pernah move on Dan kalo ada yang nanya Misalnya mau gak sih Apa namanya melepaskan profesi journalist gitu? Enggak Enggak banget Gila loh gue ketemu sama orang baru setiap hari Ketemu orang-orang A1 yang mereka bisa membuka cakrawala Ketika saya sedang duk Ya kan? Lihat ketemu-ketemu orang-orang itu jadi kayaknya Oh iya bener ya gitu Dan itu tiap hari ketemu jadi kayaknya Kayaknya gak mau pindah dan gak mau beralih ke profesi lain Tapi kan kalo sekarang mungkin udah bagian enaknya nih Waktu bersusah-susahnya tuh gimana kak? Susah-susahnya gini Aku selalu mikir kalo susah-susah itu adalah bagian dari proses kali ya gitu Karena dulu pertama kali masuk ke Metro Itu kan istilahnya apa ya? Congkak lah ya gitu Congkak kenapa? Oh Metro kok yang lamar gue Istilahnya gitu kan Karena Metro yang nyariin Proses abis gitu Pada saat itu kan Aku udah beberapa program juga gitu Tapi mindsetnya sangat-sangat berubah Ketika ya aku zero as a journalist gak Aku as a presenter mungkin iya udah du-du-du lalala Tapi ketika as a journalist from zero Jadi bener-bener mengikuti banget tuh prosesi dulu Apa? Tiga bulan di MI Belajar nulis Halo Bang Usman Halo Bang Usman Habis gitu belajar editorial sama Bang Gauden Sama Bang Kohar gitu Pindah baru ke TV segala macam Jadi part of journey-nya menurut aku ini banget gitu Apa namanya sangat berkesan Jadi kalo ditanya susah Nah gak susah seneng aja malah gitu Ya sering apa misalnya gimana sih lo gak bisa kayak gini apa? Ya kayak gitu mah biasa Biasa ya Ini pasti yang nonton tuh banyak yang nanya Kak Karena setiap waktu itu aku juga pernah interview Kak Robert kan Dan pertanyaan tuh sama tuh rata-rata Gimana sih caranya harus punya skill apa aja kalo pengen jadi jurnalis atau presenter gitu? Yang pertama tuh nekat aja sih Yang satu punya skill nekat dan curiosity kali ya gitu Penasaran sama hal-hal kayak misalnya aku sekarang kan di program newsline Aku tuh kayak gak bisa ngeliat orang lain yang seharusnya mungkin bisa dibantu Terus gak tau harus kemana Jadi tergerak Tergerak karena curiosity karena penasaran Terus karena pengen pengen ada dampak Ya udah tiap hari gitu Kalo kata Bang Andino ya bahasa kerennya lentera jiwa alias passion Jadi passionnya udah disitu Udah jadi ngejar terus gitu Apa yang bisa Apa nih apa nih yang bisa gue lakuin gitu Masa sih lo gak bisa ngapa-ngapain dengan label kejurnalisan lo Gitu sih gak? Jadi skill yang pertama adalah Ya itu apa namanya Care sama apa yang kamu passion Dan nekat bro Nekat aja Hajar aja dulu Kalo ditanya bisa gak bisa Ntar juga bisa belajar gitu Hmm Jadi gak perlu Biasa orang banyaknya takut Aku tuh ngomongnya belibet kak Aku malu di depan kamera Gitu-gitu kan Lo malu di depan Allah Di depan kamera lo gila Gitu sih Jadi mana katanya dulu Hmm Nah ini untuk program terbarunya ngobras kak Kemarin udah interview pak bos kita Bapak Reino Barak Gimana kak interview pak bos kak Aku dipecat lah menurut Ngana Nah takut lah gue Ya kan begitu Ya kita narasumbernya Reino Barak Oke gitu kan Terus ya Kayak Olga sering lakuin lah gak Olga mau wawancara orang kan riset dulu ya kan Riset dulu nanya-nanya Tapi kemarin yang paling bikin mau meninggal ya waktu interview prananda Halo Itu aku sampe bilang Aku sampe bilang sama Pak Mirdal kan Pak Mirdal yang CEO Media Group Pak ini saya mau ngasih surat resign aja sekarang Apa gimana Jadi ya tapi seru ternyata Apa namanya gak se Karena mungkin beban aja kali ya gitu Aduh gitu Ya bos sendiri gitu kan Tertinggi Jadi kayak aduh deg-degan Tapi ternyata fun sekali Mas Nanda seru Interviewnya Mas Nanda seru Pak Reino Barak juga seru Kalo Hari ini gimana nih Inces Inces lucu ya Inces tuh gini Aku tuh follower selama Inces Jadi sejauh sebelum Inces ada kaitannya sama kita Cie sama kita Sebelum Inces a part of our family Itu aku emang 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 Sudah follower selama sejati Gitu Jadi udah udah tau lah beberapa hal about her gitu Hmm Tapi untuk udah kenal sama berbagai narasumber tuh bikin jadi sulit buat bikin cari pertanyaan gitu-gitu gak sih Karena kan kita kebanyakan udah tau nih Tapi kan kita harus mewakili Nah itu jadi tantangan sendiri gak? Itulah hadirnya netizen yang budiman ya kan Mungkin netizen punya ide-ide yang seru untuk ditanyakan Terus ada Dika yang lagi record ini ya Dika Dika juga tuh tiap saat riset mulu gue omelin mulu kan Yang gini dong yang gini Tapi emang beberapa preferensi tuh harus banyak nonton ya Harus banyak nonton harus banyak baca Jadi ya dari situ tuh yang Atau misalnya dari pernyataan dia sebelumnya bisa bikin penasaran lagi Bikin pertanyaan baru gitu sih gak? Hmm Kalo untuk kayak banyak baca, banyak tau hal Itu yang biasa kakak cari tuh tentang apa sih kak? Yang kayak hari-hari banget yang gue pasti buka gitu Hal pertama yang saya lakukan adalah pastikan membuka metrotvnews.com Diikuti dengan medkom Eh grafisnya salah nih bro gitu kan Oh ini nya ini, itunya ini Cuma ya keep up the news itu kan dinamis sekali yang sekarang gitu loh Thank God kita sudah Istilahnya udah 360 gitu Udah 360 derajat tuh ada berbagai macam platform Cuman yang paling sering untuk diikuti ya Tentunya sekarang terkait breaking news COVID-19 ya Karena itu waduh Kalo ngeliat angka tuh udah serem gitu loh Jadi tetep-tetep gimana caranya untuk Mengedukasi diri sendiri Mengingatkan diri sendiri Sama orang lain juga bahwa Hey the pandemic is not over yet man gitu loh Jadi lo tuh mau gimana pun Mau avoiding the news minimal Tau apa sih perkembangan terkini dan apa yang harus dilakukan Kayak WHO kan baru aja ngerilis gitu Bahwa mereka eh ternyata bisa lo lewat udara Meng lewat airborne di dalam ruangan tertutup So what should we do? Kalo lo avoid news kelar hidup lo gitu kan Lo gak tau ternyata si COVID-19 ini sudah bisa menyebar lewat Airborne di dalam ruangan tertutup dan bisa bertahan di dalam udara 3 jam gitu Gitu sih gak Nah terkait COVID juga Kak Sebagai jurnalis dan juga host presenter gitu kan Harus menginfokan ke orang-orang tentang keadaannya sebenarnya Tapi gak boleh bikin panik Nah itu gimana caranya tuh Kak? Pemilih diksi yang memang tidak bikin panik Seperti bentar Oke Ada telepon maaf Iya gak apa-apa Jadi Pemilih diksi yang tidak bikin panik Aku paling males ngeliat misalnya Saat ini Jakarta Berada di posisi pertama Lo pikir klasemen anjir ya enggak lah gitu loh Jangan Pokoknya hindari bikin kayak Ini kan bukan perlombaan ya gitu loh Jadi dikasih tau aja angkanya berapa Jawa Timur berapa Misalnya Jawa Barat berapa Perkembang apa naiknya signifikan Memilih diksi-diksi yang bukan Bukan apa ya Bukan competitiveness gitu Kayaknya wah ini paling tinggi segini Ada di puncak Enggak, gak mau kayak gitu gitu Jadi kan Kita juga menempatkan diri sebagai audience kan gitu Kayak gitu sih Terus kalau sebagai jurus kan juga harus netral nih kak Misalnya dalam pemilihan presiden kak Harus netral Oh iya Nah itu buat menjaga Oke supaya audience paham Kalau kita tuh netral Kalau kita gak memihak ke satu pihak Itu gimana caranya kak Apakah sama-sama pemilihan diksi Kita tuh gak Kita tuh gak bisa kandaliin orang Memikir netral apa gak netral Soal kita ya Cuman yang jelasin Kita stick dengan kode etik jurnalistik Udah As simple as that gitu loh We're delivering the fact the way it is Kita delivering the Gambar the way it is Gak ada yang ditambahin Gak ada yang dikurangin gitu Jadi kalau menurut aku Nanti orang mikirnya gak netral Peduli setan orang Gak netral terserah Kita Apa namanya Kita hanya menjalankan Profesi kita dengan kode etik Yang sudah Sudah ada Sudah tercantum Ada Dewan pengawasnya juga Ada Dewan Pers Ada You name it Aliansi Jurnalis Indonesia Kita punya tanggung jawab Atas profesi kita So we cannot control What people think about us Apakah kita netral atau gak Yang jelas kita Menjalankan semua profesi Sesuai dengan Kaidah Kaidah dan deidah Jurnalistik gitu Aja sih profesional Iya Iya Itu Buat yang baru mau mulai bekerja di media Atau mungkin Di sosial media dan lain-lain Berarti balik lagi itu ya Yang penting Ikutin aja Aturannya gimana Maksudnya orang yang ikutin apa ya Yaudah Terus mereka gitu ya Iya I think Dan itu juga berlaku di apa ya Di kehidupan sehari-hari juga gak sih Kayak gitu Nah selama pandemi ini Kak Ini tetep masuk kerja seperti biasa Kak Atau ada hal yang berbeda yang diterapin Mungkin kalau aturan masuk Empat hari masuk Tiga hari libur Tapi ya yang namanya Jurnalis tiba-tiba Wah ada apa ini Oke langsung lanjut Shift panjang Itu udah Itu udah Apa ya It's in my blood already Jadi udah gak pernah komplain Gak pernah apa Kalaupun misalnya ada Mau ada kepentingan pribadi Atau apa tuh Dari jauh-jauh hari itu Di sounding supaya Pengaturannya enak Gitu Ini karena udah 10 tahun banget Jadi biasa ya Kayak kalau hidup kayak gitu Gitu ya Sebe itu Dan karena Because I love the prof Apa ya Suka banget gitu loh Sama profesi ini Jadi udah 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 tau banget Resikonya bakalan kayak gitu Dengan jadwal sesibuk itu Bagi waktu Sama anak Dan juga sama kucing-kucing Gimana tuh kak Enggak biasa aja Bisa Well managed kok Mereka udah pada ngerti Gak ada Gak ada tantangan Sama sekali Ini kan Segitu terkenal nih Cat lady gitu kan Temen-temen juga banyak yang bilang kayak gitu Emang apa kak yang menaik dari kucing kak Soalnya aku gak pelihara kucing selama ini Pelihara dia makanya Biar kamu tau Gimana kamu bisa sayang Kalau kamu gak kenal Kamu tau PDKT dulu Pokoknya Pokoknya kucing it's in my blood Udah lah itu udah Udah dari kecil Ada Bahkan ada fotonya aku Usia Tiga bulan kali ya Tiduran sama kucing di sebelah Lebih gede kucingnya Cuma emang aku dibesarkan Di keluarga yang sangat 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 Cinta banget sama kucing Tonton sekarang ada berapa kak Keliharaan kucingnya Kucing di Jakarta itu ada dua Beng-beng sama Oreo namanya Oreo itu diambil dari Sate-santi depan kantor kita Depan ATM Oh iya aku tau Di ATM lah Terus Itu jatuh cinta pada Eongan pertama Karena dia ganteng Terus kalo beng-beng Itu dari depan Kosan aku Karena dia waktu itu kecelakaan Pokoknya Aduh dalam keadaan yang Menyidihkan Terus aku hampir kena SP Gara-gara gue telat siaran Karena bawa si beng-beng itu Ke dokter hewan Terus abis itu Waktu itu bosa aku namanya Zelda Zelda pas mau kasih SP Dia nanya Kenapa lo telat gini Iya tadi soalnya Ada kucing dududu lalala Aku bawa dulu ke vet Oh yaudah gak jadi deh SPnya Jadi gak jadi Di SP Kenapa ngelapatin kucing Iya gitu Gitu sih gak Jadi kalo Cinta banget sama kucing Bebi berarti Sistemnya emang Bukan beli ya Lebih kayak menyelamatkan Yang ada di lingkungan Oh enggak Iya Karena kalo beli Satu Biasanya kan kalo beli tuh Kucing-kucing ras ya Aku gak suka kucing ras Sebenernya emang kucing-kucing domestik Kucing kampung lah Kalo orang bilang Kucing kampung gitu Iya Ada kucing orang bengal Yang juga masih Suka berkeliaran Masih suka kasih makan Disini juga semuanya Pada ini kok cat friendly Cat friendly tepatnya Bukan cuman di Metro ya Anak MI lah Terus Anak Medcom juga banyak tuh Di Cafe Analogi Pada suka kasih-kasih makan Jadi kita kayak bersinergi Untuk menyelamatkan kucing-kucing jalanan Nah kalo buat orang yang belum pernah pelihara kayak aku nih kak Apakah yang harus disiapkan kak Buat menjadi cat lovers juga? Well all you have to do Is fall in love with the cat first ya Kamu gak akan bisa ada attachment Kalo misalnya gak suka kucing dulu Cuman yang jelas Kalo aku boleh suggest Mendingan Mendingan Adopt dan shop Jangan Jangan beli Mendingan adopt aja Kasian Kucing-kucing jalanan itu jumlahnya banyak sekali Dan salah satu cara pengendaliannya adalah Kita sering bikin ini Apa namanya Kayak steril gitu ya Kerjasama sama pet-pet Jadi sponsor Gitu gak? Oh gak kamu senengnya apa pet? Petsnya apa senengnya? Aku tuh lagi gak punya pet sama sekali sekarang kak Cuma punya tanaman doang jadi di rumah Belum punya apa Oh iya Kamu jadi Oh jadi ini ya Jadi apa namanya Plant parent ya Iqbal tuh Iqbal tuh plant parent parah Aduh parah banget Kau ini gitu juga gak? Di rumah kayak Melihara apa satu Tanaman apa Oh enggak Aku anaknya gak Aku tuh seneng sesuatu yang dipeluk Jadi kalo tanaman Kayaknya aku gak bisa peluk ya Jadi kayak agak PR Gak tertarik sama tanaman Belum aja kali ya Tapi kalo liat temen-temen Liat Bos Medkom juga ya Mohon maaf Ibu Kania Itu kayaknya lagi jadi plant parent Iya Gitu Jadi kalo aku sih senengnya yang Fluffy Oh Ya sejak pandemi kan jadi banyak gitu kan kak yang tiba-tiba Pelihara tanaman Terus jago masak Nah kakak ada yang berubah gitu gak sejak pandemi Ya bener-bener Ya jadi suka apa gitu Gak ada ya Gak ada ya Karena basically Kalo kita Ya jadinya emang gak pernah work from home aja Cuman Cuman apa Porsinya aja mungkin gitu ya Dikurangi Tapi ya justru banyak-banyak di kantor Karena kalo masa pandemi justru punya tanggung jawab Untuk ngasih info terbaru dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Jadi ya udah Mesti sigap Gitu sih Oke kalo Ini yang terbaru kan juga ngobras nih kak Nextnya Kira-kira bakal sama siapa lagi nih ngobrasnya Ini gua udah boleh kasih tau belum? Aku udah tau loh Bapak produser Bapak produser boleh dikasih tau belum? Kita kasih cue aja ya Kasih cue Itu Dia adalah Seorang pria Pria Profesinya aktor Hmm Dan Sudah melanglang buana ke Hollywood sana Itu cue nya Wow Eh bentar nih di chat bilang boleh kak Jadi jangan apa boleh kak nih pak Produser Boleh gak? Pak produser boleh kasih tau ya Boleh Boleh Oke jadi siapakah Ngobras di hari Jumat Ngobras di hari Jumat ini jam 3 sore Biasanya jam 4 ya Tapi kalo Jumat ini jam 3 sore Itu sama Jotaslim Kita akan ngobras sama Jotaslim Mantap Ini silahkan ditunggu aja Sobat Medkom Makanya pasti udah subscribe dulu ya kak channel kita Biar bisa nonton Besok ada notifikasi Banget karena kita ada di 4 platform ya Ada di Instagram Ada di Youtube Ada di Twitter Ada di Facebook Silahkan agama media sosial kalian apa Didalami masing-masing Biasanya kalo paling banyak Instagram Karena kita paling aktif di Instagram Please do follow Dan jangan lupa Besok tuh jam 3 Bukan jam 4 Biasanya jam 4 Gitu gak? Ya dan terakhir nih Pertanyaan terakhir Setiap ngobras Pasti ditanya Lo tim bubur aduk Atau bubur yang didiamin aja? Ya diaduk Nah kalo KWDSB Tim yang mana nih? Diaduk apa gak diaduk? Ya Definitely I'm so sexy Absolutely diaduk Aku tim diaduk Kenapa kak? Kenapa? Aku soalnya tim gak diaduk Jadi aku penasaran Kenapa ada orang makan bubur diaduk gitu Oke Karena kalo gak diaduk itu Tidak tersinergi semuanya Ya kan? Jadi kamu kayak cuman Dapet seledrinya aja mungkin Atau dapet Dapet bawangnya aja Tapi kalo diaduk tuh semua Satu Apa namanya Berkonsolidasi Bersinergi Seperti media group news Bersinergi untuk anda Wih Mantap Ini kira-kira jawabannya ya Kalo KWDSB Tim aduk nih Jadi kita tinggal lihat di episode depan Jotah Sim kira-kira tim aduk atau gak diaduk Tungguin jawabannya Oke Oke Olga nanti gantian ya Aku mau interview kamu Soal Tanaman Wih Boleh Mantap Thank you kak Toka Waktunya Udah boleh ngobrol-ngobrol Sama-sama Sama-sama Olga Sampai ketemu di Analogi Betul Nanti kalo aku udah masuk kantor lagi Kita ketemu ya Oke Sama-sama Buat program-program Sama-sama sehat-sehat Sehat-sehat Dadah Itu dia Sobat Medkom Obrolah Olga Agata Barengas sama Kawidya Jadi kalo kamu suka sama videonya Di-share dong ke temen-temen Terutama buat cat lovers Yang suka sama kucing Like videonya ya Sampai ketemu di episode berikutnya Daaaah